Intro Sementara itu, kuriah kerja nyata kelompok 102 Universitas Palangkaraya bertempat di Kabupaten Pulang Visau, Kecamatan Pandi Batu Desa Taryohudo pelaksanaan KKN Priode II tahun 2021 ini bertemakan Universitas Palangkaraya bersinergi dengan Kabupaten dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan Sebanyak 14 mahasiswa KKN Universitas Palangkaraya di Desa Taryohudo, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan sebelumnya Seperti halnya di bidang pendidikan, memberikan pengajaran di posko maupun di sekolah bagi peserta didik Kemudian di bidang penjagaan pandemi COVID-19, para mahasiswa melakukan sosialisasi dan pembagian tempat cuci tangan hand sanitizer, masker, serta pemasangan sepanduk dan poster Pembagian hasil olahan pangan singkong lumir dan keripik singkong kepada Joko Kristiono selaku Kepala Desa Taryohulu dan masyarakat sekitar Juga pada bidang ketahanan pangan, para mahasiswa KKN Universitas Palangkaraya melakukan penanaman hidroponik yang diolah secara sederhana Lalu melakukan penanaman bibit cabai di polybag dan penanaman serai bersama ibu-ibu PKK Di bidang Karhutla, mahasiswa KKN bersama-sama melakukan pemasangan sepanduk mengenai bahaya Karhutla Dan pada proker tambahan mahasiswa KKN tersebut melakukan pembuatan peta desa Taryohulu Jadi untuk kegiatan tahun ini, saya pikir di sini mahasiswa sudah cukup maksimal Meskipun ya terkendala karena masalah daring tadi Saya pikir karena mereka sudah mencoba kolaborasi antara bagaimana memadukan yang sifatnya sistem daring Memang itu jadi permasalahan awalnya Tapi saya pikir dengan adanya konsep yang tadi mereka turun ke lapangan Kemudian mereka melihat memetakkan masalah yang ada di desa Kemudian mereka dari masalah itu mereka coba konsep buat program di pelangkaraya Di pelangkaraya, di posko mereka Apa yang harus mereka lakukan untuk desa Harapan saya sebenarnya ke depan agar dalam kegiatan KKN tematik ini Ada baiknya mahasiswa itu kan sebenarnya kalau untuk kegiatan kuliah kerja lapangan Namanya juga kerja lapangan Berarti apa yang ilmu yang mereka peroleh di dunia pendidikan Mestinya harus itu bisa mereka transfer pengetahuan Atau untuk masyarakat Apa yang bisa mereka berikan ke masyarakat yang bisa bermanfaat Nah kalau saya melihat disini banyak yang bisa dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa disini Semoga untuk ke depannya KKN ini tepat Ya keharapan kita semoga yang pasti pandemi Pandemi ini cepat berlalu supaya kita melaksanakan kegiatan KKN juga dapat maksimal nantinya ke depan Di tempat dan waktu yang berbeda Ketua Panitia Pelaksanaan KKN T UPR tahun 2021 Bapak Mier P. Pakar dalam wawancaranya mengungkapkan Mekanisme dan persiapan dari pelaksanaannya KKN tahun ini Nah untuk KKN reguler tematik Tahun ini dengan jumlah mahasiswanya Ya kurang lebih 2478 itu Dilakukan KKN di empat kebupaten Kebupaten Kepuas Nah kebupaten Pelang Pisau Kebupaten Gunung Mas Dan kebupaten Ketingan Nah pada saat Pebekalan Kita juga mengundang Dari Gunung Mas Dari ini pembicara Dari Gunung Mas Pada saat itu Diwakilkan oleh Ketua Bapak Mekan Nah kemudian dari Kebupaten Kepuas langsung Narasumbernya itu Pak Bupati Pak Insinyur Ben Brahim Nah demikian juga Untuk Kebupaten Ketingan Juga sama Kita undang Kebupaten Gunung Mas juga kita undang Dan mereka juga sama Memperkenalkan potensi daerah Kemudian kebijakan-kebijakan daerah Kan kemudian program-program lain Yang dilakukan oleh mahasiswa itu Misalnya program Ketahanan Pangan Kemudian UMKM Nah setelah itu Program Nah untuk pembahan administrasi desa Dan banyak lagi Program-program Dan semua program itu Nah memang Mahasiswa Setelah mereka Tahu apa tema Dari KKN ini Kemudian tema itu Dikonsultasikan lagi Sub-sub tema itu Dengan ini Dengan pihak Kepada desa Ya kan Seperti yang dilakukan Kemarin itu Nah sehingga ada Sinergitas Antara Apa yang sebenarnya Harus dilakukan Mahasiswa di lapangan Nah dengan apa yang sebenarnya Dibutuhkan Nah oleh Desa itu sendiri Sebagai Penghujung acara Kegiatan KKN itu Juga dilakukan Webinar nasional Webinar nasional Pendidikan dan Pembangunan Pedesaan yang Berwasan Kebangsaan Nah kemudian temanya itu Jadilah Mahasiswa unggul dan Cinta tanah air Nah pada saat itu Narasumber yang kita Datangkan itu Narasumber yang memberikan Untuk webinar Nah itu yang pertama adalah Marsikal muda TNI Ahmad Sajili Nah Dia Staf ahli Mengkupulkam Bidang Ketahanan Nasional Nah dengan Materinya Pentingnya rasa cinta Tanah air Dimiliki oleh Mahasiswa Nah kemudian juga Narasumber yang kedua Yaitu Bapak Doktor Insinyur Willy Midel Yosef MM Beliau itu Anggota Di PRRI Komisi 7 Dapil Kalimantan Tengah Nah dengan Bahasan Yang dia Beri materi Kemarin itu Menjadi sarjana Penggerak Pembangunan desa Nah Kemudian Juga ada Narasumber Dari Anggota Di PRRI Komisi 10 Dapil Kalimantan Barat Juga kita undang Dan dia Memberikan materi Tentang Peran Mahasiswa Dalam mendukung Kebijakan Pendidikan Nasional Yaitu Narasumbernya Adalah Doktor Doktor Andes Adrianus Asia Sidut MSI Nah demikian Acara penutupan KKN Tematik Leguler Untuk Tahun ini Sebagai penutup Kegiatan KKNT Periode ini Juga dilaksanakan Webinar Nasional Pendidikan Dan Pembangunan Pedesaan Yang berwawasan Kebangsaan Dengan tema Jadilah Mahasiswa Unggul Yang Cinta Tanah Air Dari Kota Palangkaraya Hari Remondo Melaporkan Demai Masks Traf Peribode Dari Kota Asst A 向 Teribode Fer